Intro TPS tersebut positif atau negatif COVID-19 Jika hasil tes usap dinyatakan positif, maka yang bersangkutan tidak diizinkan Untuk bertugas di TPS, sedangkan sebaliknya, jika hasilnya negatif, maka akan tetap bertugas di KPPS yang telah ditentukan Selain itu, setiap TPS minimal harus ada 5 orang anggota KPPS yang dinyatakan negatif COVID-19 dari 7 orang anggota KPPS per TPS Jika jumlah tersebut kurang, maka petugas KPPS yang positif di TPS tersebut akan digantikan oleh petugas KPPS yang lain Jadi yang berstatus positif itu diharuskan melaksanakan karantina Melakukan karantina, bisa karantina melalui fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, bisa karantina mandiri Sampai yang bersangkutan dinyatakan negatif Kalau dinyatakan negatif sebelum tanggal 9, berarti yang bersangkutan boleh melaksanakan tugasnya Tapi kalau masih positif sampai tanggal 9, yang bersangkutan tidak diperbolehkan menjalankan tugasnya KPU Kota Padang menegaskan bagi KPPS yang dinyatakan reaktif COVID-19 namun tidak mau melakukan tes usap Maka dianggap telah mengundurkan diri sebagai anggota KPPS Karena tidak melengkapi salah satu syarat menjadi anggota KPPS Demikian laporan Irwan Santoso, Joni Sartika, TVRI Sumatra Barat